Dari Lingga sodara guna mengantisipasi secara dini bencana alam yang diprediksi akan merambah ke wilayahnya Pemerintah Kecamatan Singkep Barat menggelar apel kesiapsiagaan penanganan bencana Melibatkan unsur TNI Polri, BPBD Lingga, Satpol PP dan pihak-pihak terkait lainnya Apel kesiapsiagaan ini sengaja dilakukan untuk mengkonsolidasikan Sekaligus mengecek kesiapan seluruh perangkat serta fasilitas pendukung untuk selalu siap menghadapi potensi bencana Febrizal Taufik, Kecamatan Singkep Barat mengungkapkan bahwa untuk di wilayah kerjanya ada beberapa titik yang menjadi atensi pihaknya Di samping itu dirinya juga akan menginstruksikan kepada setiap kepala desa untuk mendirikan posko di wilayah masing-masing Bahwasannya wilayah Kecamatan Singkep Barat ini beberapa titik yang sangat lawan terhadap banjirok itu Seperti desa Cukas, Maruk Tua, Kuala Raya yang kita harus antisipasi terkait penanganan masalah ROK ini Harapan kita, doa kita agar ini hanya merupakan suatu prediksi dan tidak terjadi di wilayah kita Dan untuk itu kita sudah melakukan persiapan-persiapan dari serana dan persana Juga kita melakukan persiapan dari pos dan kesehatan dan juga tempat mengevakuasi daripada masyarakat apabila hal ini terjadi Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kepri melalui rilisnya pertanggal 6 Juni 2022 Telah mengeluarkan peringatan dini banjirop yang diprediksi bakal terjadi mulai tanggal 11 hingga 19 Juni mendatang Dan untuk wilayah Lingga yang rentan terhadap perubahan cuaca tersebut adalah Kecamatan Singkep Barat, Singkep Pesisir, dan Senayang Sehubungan dengan hal itu, BPBD Lingga telah siaga dengan menyiapkan rencana operasi yang nantinya akan diaktifasikan saat terjadi bencana di wilayah yang masuk dalam Early Warning System dari BMKG Tony melaporkan dari Lingga Tony melaporkan dari